Rasulullah berkata, Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan disandarkan kepada sesuatu tersebut. Ini suatu hal yang khuzlan atau khidzlan itu suatu kehinaan. Tadkala seorang ditinggal oleh Allah SWT, kemudian dia bersandar kepada benda. Kita saja, kalau bersandar pada diri kita saja, kita telah bersandar kepada sesuatu yang sangat lemah. Kita tahu bagaimana kekurangan kita, kelemahan kita. Makanya diantara doa Nabi SAW, Ya hayu ya kayyum birahmatika astaghif Ya Allah, ya hayu yang maha hidup, ya kayyum yang maha mengurusi yang lainnya. Birahmatika dengan rahmatmu astaghif, aku mohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah maka perbaiki segala urusanku. Segala urusanku uruslah Ya Allah. Luruskanlah segala urusanku. Kemudian kata Nabi walatakil ila nafsi tarfa'ata'ain Jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Karena kita ini lemah, kita ini apa kemampuan kita? Walau lagi sakit gak bisa apa-apa, suka lupa, cepat letih, ilmu kita terbatas. Bagaimana kita bersandar kepada kemampuan kita? Siapa yang bersandar kepada kemampuannya sendiri maka dia telah celaka, ditinggal oleh Allah SWT. Nah, kalau kita bersandar kepada diri kita yang memiliki kelebihan, itu saja tidak baik, apalagi kita bersandar kepada benda-benda yang tidak ada manfaatnya. Gimana? Ngambil janur kuning, kemudian ditaruh, was-was-was, kemudian bersandar kepada janur kuning tersebut, apalagi sebagian orang ahlul bidak, kemudian mengambil foto gurunya tempel di warung, seakan-akan bakalan selamat datang ke berkah. Ini gimana? Hati bersandar kepada pakai jimat, pakai ikatan, macam-macam. Ini siapa yang bersandar kepada benda-benda tersebut, hatinya dibuat terikat kepada benda-benda tersebut. Sehingga kalau dia berjalan tanpa benda-benda jimat, dia merasa tidak pede, dia merasa bakalan kalah, dia merasa bakalan hilang, percaya dirinya hilang. Seharusnya dia keluar dengan berkata, Bismillahitawakaltu Allah. Aku dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Maka dia akan dimudahkan. Tapi dia ketika bersandar kepada benda-benda tersebut, maka dia akan ditinggal oleh Allah dan dia diserahkan kepada benda-benda yang benda-benda mati tersebut. Terima kasih.